Intro Halo semuanya, selamat datang kembali bersama punas dalam belajar bahasa kantonis Kembali saya akan bagikan kepada kalian pengetahuan tentang bahasa kantonis Kali ini adalah kalimat-kalimat pendek yang sering digunakan di dapur Misalnya, po fanyi, cing fanyi, dan tung sina, lausoi, lausung Dan nanti akan saya masukkan ke dalam kalimat Untuk kalian yang baru saja temukan channel saya, salam kenal Dan jika ingin terus mengikuti belajar bahasa kantonis bersama punas Silahkan subscribe, tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi Kalau saya upload video terbaru Dan jika ingin mempelajari video-video yang sudah saya upload Silahkan lihat di playlist Dan silahkan di-share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan Oke Kita mulai Ceng fanyi Ceng fanyi, kukus kembali panas Maksudnya dipanasi lagi Berikutnya Jadi maksudnya juga dipanasi lagi Perlu saya tambahkan Kalau dalam bahasa Indonesia Tolong dipanasi lagi Sudah pasti tahu dipanasi dengan cara apa Ya mungkin dikukus, mungkin direbus Tetapi dalam bahasa kantonis Tetapi dalam bahasa kantonis lebih spesifik Ceng fanyi Artinya kukus kembali dengan cara dikukus Ya Kemudian po fanyi Panasi kembali dengan cara direbus Ya ini kan lebih spesifik Tetapi yang lebih umum Ceng fanyi Itu belum tentu dikukus Artinya ceng bisa berarti bikin Ceng fanyi Bikin panas kembali Ya bisa dimasukkan microwave Bisa di memakai wajan Ya Ceng fanyi Itu lebih luas Oke Berikutnya adalah Gantung sina Tantung sina Artinya biarkan dingin dulu Ya Sering ya ini Tantung sina Artinya biarkan dingin dulu Oke Berikutnya mari kita masukkan ke dalam kalimat Sudkwai yaowun dongsoy Sudkwai yaowun dongsoy Sudkwai Kulkas Maksudnya juga di kulkas Yaowun Wundongsoy Wund itu mangkok Dongsoy itu kolak Wundongsoy artinya Satu mangkok kolak Yang sebenarnya adalah Yat Wundongsoy Sering saya katakan bahwa Sering saya katakan bahwa untuk Menyatakan jumlah Kalau hanya satu Terus satunya dihilangkan Satu mangkok Yat pun menjadi Wun Yat pui menjadi Pui Diingat-ingat ya Saya ulang Sudkwai yaowun dongsoy Di kulkas Di kulkas ada semangkok kolak Selanjutnya Dingcu Po fan yi Po fan yi Pengose Dingcu Besok pagi Po fan yi Panasi kembali Ya Pengose Untuk ku Yang sebenarnya artinya Pengo Beri aku Se Aku makan Ya Dingcu Po fan yi Pengose Besok pagi Panasi kembali Untuk ku Ya Berikutnya Tisung Tungco Cing fan yi Kuk Yat jan Tala Tisung Lau ini Tungco Sudah dingin Cing fan yi Bikin dia Panas kembali Ya Artinya dipanasi Kuk Yat jan Tala Kuk itu artinya Diukep Mungkin pakai Microwave Mungkin pakai Wajan Ya Kuk Yat jan Tala Diukep Sebentar Cukup Oke Kita lanjutkan Cung Yau Ti Tong Tong Ngopai Sudah Cung Yau Ti Tong Ngopai Sudah Masih Ada Sup Cung Yau Ti Tong Masih Ada Sup Tong Tolong Pai Sud Kuk Taruh Kulkas Pai Itu sama Dengan Cai Ada yang Bilang Cai Ada yang Bilang Pai Jangan Bingung Pai Artinya Taruh Cai Juga Artinya Taruh Tong Cai Sud Kuk Tolong Ditaruh Kulkas Tong Pai Sud Kuk Tolong Ditaruh Kulkas Sama Saja Berikutnya Dan Tung Sina Dan Tung Sina Tung Co Sin Ho Yi Pai Sud Kuat Dan Tung Sina Biarkan Dingin Dulu Tung Co Sudah Dingin Artinya Kalau Sudah Dingin Ho Yi Pai Sud Kuat Huyi Boleh Pai Sud Kuat Taruh Kulkas Saya Ulang Dan Tung Sina Biarkan Dingin Dulu Tung Co Sin Pai Sud Kuat Berikutnya Ada Dan Tung Sin Ada Lagi Dan Cud Le Dan Cud Le Itu Artinya Muncat Keluar Misalnya Kalau Sedang Merebus Bubur Kita Masukkan Dalam Kalimat Daju Daju Ticuk Dan Cud Le Daju Awas Ticuk Buburnya Atau Bubur Ini Dan Cud Le Muncat Keluar Ya Berikutnya Pongo Gam Koya Pongo Gam Koya Tolong Ditutup Gam Itu Tutup Kata Kerja Koya Tutup Kata Benda Gam Koya Artinya Ditutup Pakai Tutup Maksudnya Gam Koya Ya Kemudian Mogam Kem Sat Mogam Kem Sat Mog Jangan Gam Tutup Ditutup Maksudnya Kem Sat Kem Sat Itu Terlalu Rapat Atau Begitu Rapat Ya Kita Lanjutkan San Sai Fu San Itu Tutup Sai Kecil Fu Api Tetapi Yang Dimaksudkan San Sai Fu Kecilkan Api Ya Kita Masukkan Dalam Kalimat O Ceng Siao Kaye O Aku Ceng Bikin Siao Kaye Siao Kecap Kaye Sayap Ayam O Ceng Siao Kaye Aku Bikin Sayap Ayam Kecap Pongo Tai Ju Pongo Tai Ju Tolong Awasi Langsung Saya Artikan Aja Kwan Co Kwan Co Tongo San Sai Fu Kwan Co Sudah Mendidih Tongo San Sai Fu Tolong Kecilkan Api Saya Ulang Pongo Tai Ju Tolong Diawasi Atau Tolong Awasi Kwan Co Tongo San Sai Fu Artinya Jika Sudah Mendidih Tolong Kecilkan Api Sam Fen Ceng Si Hau Pongo Sik Fu Sam Fen Ceng Tiga Menit Si Hau Setelah Sam Fen Ceng Si Hau Tiga Menit Setelah Tongo Sik Fu Tolong Matikan Api Kita Lanjutkan Congsoi Congsoi Itu Artinya Isi Air Contoh Kalimatnya Congsoi Pengoyama Congsoi Pengoyama Congsoi Isi Air Pengo Beri 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 Untuk Aku Minum Maksudnya Begitu Congsoi Pengoyama Isi Air Untuk Aku Minum Artinya Ambilkan Air Untuk Ku Lalu Ada Congsoi Goy Artinya Diguyur Air Dia Sesuatu Yang disuruh Congsoi Contoh Kalimatnya Lo Tai Wun Cong Tong Lo Tai Wun Cong Tong Artinya Ambil Mangkok Besar Lo Tai Wun Ambil Mangkok Besar Cong Tong Cong Tong Itu Kalau Diartikan Memang Isi Kuah Tetapi Yang dimaksudkan Untuk Tempat Sup Saya ulang Lo Tai Wun Cong Tong Ambil Mangkok Besar Untuk Tempat Sup Lalu Cong Cong Soi Sin Artinya Diguyur Air Dulu Saya ulang Cong Soi Isi Air Cong Soi Peng Isi Air Untuk Kuminum Lo Tai Wun Cong Tong Ambil Mangkok Besar Untuk Tempat Sup Cong Cong Soi Sin Diguyur Air Dulu Berikutnya Lao Soi Lao Soi Itu Bocor Ya Tipo Lao Soi Tipo Panci Ini Lao Soi Kok Bocor Ya Moyu Jangan Mau Artinya Sudah Nggak Mau Tam Cokhoi Tam Cokhoi Buang Dia Ya Berikutnya Lao Song Lao Song Lao Song Itu Artinya Sisain Lao Atau Kalau Bahasa Jawa Itu Dingai Ya Kalimatnya Keman Lao Song Pe Singsang Keman Malam Ini Lao Song Sisain Lao Pe Singsang Untuk Tuan Gue Yerifana Gue Dia Yeti Lebih Malam Pulang Jadi Pulang Agak Malam Maksudnya Saya Ulang Keman Lao Song Pe Singsang Gue Yeti Fan Malam Ini Sisain Lao Untuk Tuan Dia Agak Malam D Set Tua Set Tua Terima kasih.